Hai olah gengs selamat pagi welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya kita akan membahas apa teresa sambil ngopi sambil menikmati kopi pagi-pagi bis ngebru menggunakan Nostarsal mirage kopi malabar dicampur dengan si polomero jadi malabar malabar punya si smoking barrel malabar smoking barrel saya campur dengan si warkas polomero 8g 8g jadi menghasilkan rasa yang lebih enak banget saya bikin kopi susu juga menggunakan si malabar dan si warkas polomero rasanya jadi lebih ideal nah kita akan enggak bahas itu kita akan membahas tentang bagaimana kalau polomero dibikin kopi botolan lalu alatnya rafilat robot gimana menurut saya sih sangat menarik sangat utik dan rasanya enak karena saya udah bikin untuk beberapa temen yang request di kala WFH ini minta dibikinin kopi jadi saya bikinin kopi menggunakan si polomero walau jadi kalau saya ya kalau saya bikin kopi buat temen atau saudara atau orang rumah itu bukan based on bukan based on kopi yang harus ada misalkan Oh ya harus harus ada kopi tuku tetangga nih blendnya enggak enggak apa yang ada stok di rumah itu yang saya bikinkan jadi kalau hari ini dia bilang kopinya agak asem ya gitu Oh ya eh kopi yang lagi saya minum memang begini besoknya lagi ini kopi enak banget Oh ya karena kopi yang saya bikin saya yang lagi saya minum berdasarkan RCP algo jadi memang beda-beda waktu beda kopi jadi mereka akan atau orang rumah akan merasakan merasakan sensasi kopi-kopi yang berbeda-beda tapi juga kita akan membahas itu saya akan membahas bagaimana si polomero ini menggunakan kavelat robot dan dibikin kopi susu botolan 250 buat kalian disana yang mau jualan atau mau memuaskan temen-temen atau memuaskan orang rumah sangat bisa nah tapi sebelum membuat ini saya akan kasih catatan sedikit banyak banget temen-temen ala-ala suka-suka yang ternyata eh instingnya di bisnis nggak kayak saya saya ngopi dari dua ribu eh apa mocapot saya dari dua ribu limaan kalau nggak salah dua ribu limaan nggak ada kepikiran Wah seru juga ya kalau bisnis pakai mocapot nggak kepikiran sama sekali event di dua ribu empat belasan 14-15-an atau sebelumnya 2012-an ketika kedai-kedai kopi yang menyajikan spesialti kopi itu menjamur termasuk kayak ke one-fifteen dan lain-lainnya atau bahkan yang gedenya itu eranya si anomali misalkan saya nggak kepikiran untuk buka eh bisnis kopi yang Oh ya Starbucks itu eh bikin kopinya malam kita bikin kopi yang murah yuk gitu nggak kepikiran di otak saya adalah saya harus bisa ngopi yang enak gitu aja tanpa memikirkan orang lain harus ngopi enak atau enggak nah lalu saya ya teman-teman itu di luar sana ternyata banyak yang berotaknya bisnis ketika melihat nggak cuman saya pikir nggak cuman kopi-kopi ala-ala suka-suka yang dilihat tapi kopi-kopi yang lain juga pasti termasuk yang memang menstatement dirinya adalah reviewer kopi atau reviewers alat pasti mereka udah teman-teman di ala-ala suka-suka pasti nonton yang lain juga gitu dan pasti nyari reference buat buka bisnis nah sampai detik ini saya belum kepikiran membuka bisnis karena menurut saya orang-orang yang idealis kayak saya kayaknya susah membuka bisnis ya karena kopi ini sekarang udah sangat mes banget jadi kalau di create yang idealis ya kayaknya sih marketnya akan sangat kecil banget nah lalu muncul dari beberapa teman-teman itu bilang kan Pak Bang kalau bikin kopi susu pakai botolan gitu susunya segimana eh kopinya segimana ya gitu atau gulanya segimana ya saya agak susah menjawabnya seperti yang saya edukasiin ke teman-teman teman-teman sepertinya kopi itu harus kayak gini kopi yang saya minum tepatnya jadi ketika mereka terbiasa awal-awalnya minum kopi tuku yang kopinya yang light kemudian saya jejelin kopi-kopi yang saya bikin cenderungan kopinya lebih 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 dominan susunya juga maksudnya balancingnya lebih ideal walaupun memang secara kopi akan agak sedikit di atas susu jadi mereka terbiasa dengan kopi-kopi itu jadi kalau menurut saya pertanyaannya adalah sebelum bertanya kopi apa kopi susu yang berapa gram si susu kopinya di 250 jadi make sure kopinya dulu kayak gimana gitu kopinya udah enak atau belum jadi kalau kopinya udah enak tinggal kalian berikutnya pertanyaan ini kopi saya harus samakan dengan kopi-kopi pada umumnya yaitu kopi-kopi es kopi susu yang ada di market yang buat orang switch dari kopi-kopi saset ke kopi botolan jadi jangan terlalu kencang kopinya nanti orang kaget waduh keceng banget kopinya gitu tuh tapi kalian bisa juga langsung menstatement diri bahwa kopi gue kayak gini loh eh kopi yang yang enak tuh kayak gini bukan kopi kaleng-kaleng kopi yang kopinya lebih berasa nah sebenarnya posisinya penting banget buat kalian sana yang mencoba untuk menjualan kopi jadi bukan kalau saya ke saya tuh pertanyaan bukan kopinya mesti berapa tapi kayak kalau saya diskusi lebih kopi yang enak bean yang enak blend yang enak roasting yang enak tuh kayak gimana baru kesana baru diskusi tapi kalau pertanyaannya kopinya berapa gram kayaknya itu sangat subjektif banget karena beda orang kadang beda selera mau orang yang kopinya kopinya tipis banget deh yang bahkan nggak berasa jadi ada gitu tapi kalau saya lebih baik mengedikasi orang daripada membiasakan orang dengan ya apa bedanya pada akhirnya kalian beli kopi susu beli kopi saset dengan kopi yang sekarang beredar gitu kalau memang ternyata lebih banyak susunya dibanding si kopinya bahkan lebih banyak gulanya atau bahkan ya kita ngikutin market deh yang memang terbiasa sebaiknya jangan ya karena nanti pada akhirnya kita nggak mengedukasi orang-orang disana dengan benar bahwa kopi itu harusnya begini maksudnya bukan kopi yang eh susunya yang banyak bukan gulanya yang banyak tapi minimal kalian kita minum kopinya nendang itu jadi kalau nggak ya kita nggak akan bergerak terlalu jauh di culture kopi kita yang cuma orang beda ini aja beda packaging dari saset ke botolan ya jadi banyak bahasannya nggak bikin-bikin oke kita akan bikin nah kalau saya karena ini hubungannya adalah mengajarkan orang-orang di luar sana supaya membuat kopi jangan kopi kaleng-kaleng minimal segini saya kasih tau ya minimal segini oke buat saya 15 gram 15 gram oke bisa 12 gram sangat bisa banget cuman sekali lagi nanti si kopinya tuh kayak cuman ya by the way gitu sayang kan kita udah punya ide untuk berbisnis kemudian kopinya cuman by the way nanti orang nanti ketika ada yang create gede kopi yang lebih kopinya lebih nampol orang yang terbiasa dengan kopi ini terus merasakan sesuatu yang baru nanti switch gitu jadi kalau buat saya kalian disana setelah kopi yang selalu kenapa saya butuh intro yang panjang tahu nggak kenapa mungkin orang lain atau youtuber-utuber lainnya saya langsung oke kita akan bikin nah jadilah mungkin ya saya butuh memberikan nggak cuman eh membuat kopi tapi kopi itu dikasih jiwa dikasih dikasih kehidupan disana dikasih preposisi dikasih rasa yang enggak cuman sekedar kopi supaya kalau kalian disana mungkin kalau saya di daerah banget yang eh market kopinya masih kecil mungkin saya akan buka kedai kopi yang idealisnya saya mungkin ya tapi karena saya hidup di Jakarta yang bura-bura mikirin bisnis kopi kadang mikirin kopi yang enak aja suka pusing saya oke jadi kita mesti memberikan soul ke kopinya jangan asal buka bisnis buat teman-teman disana oke kita tamping distribusikan yang benar kata-kata orang oke saya distribusikan putar-putar dulu tapi ini alat buat saya enggak harus gimana banget sih distribusinya dia akan tetap oke di tekan kita lihat kehalusannya kalau versi ini ya halusannya juga saya suka kombinasikan ini udah halus banget bisa kalau lebih halus lagi tapi beberapa kali saya coba over ekstraksi jatuhnya ya jadi rasa rasa kopinya lebih bitter banget saya nggak mencari kopi yang terlalu lebay juga bitternya yang moderat aja aroma karena kalau terlalu bitter juga nggak bisa create es kopi susu atau water latte atau espresso yang enak eh teman-teman jadi jangan kemudian oh saya mau hemat kopi nih buat jualan bikin halus aja supaya ekstraksinya lebih kental ya sebisa kayak kopi-kopi yang hit kopi kenungin itu kan kopinya sangat eh kalau kita lihat dia gilirnya sangat super ini banget harus banget jadi dia super apa jadi ekstraksinya lebih lebih bitter ya kalau saya lihat plus dia akan full robusta lagi aduh makin nggak kalau kamu oke nggak apa-apalah dia punya market loh gitu-gitu juga jangan meremehkan saya kasih di 60 oke 60 ya teman-teman ala-ala suka-suka 60 62 more ores 60 lah jangan sampai lebih dari 60 50 boleh juga tapi saya sarankan 50 buat yang punya kapila robot oke kita akan tepat bersama saya saya dulu ya supaya kalian bisa lihat coloringnya coloring sip meja miring sore mejanya miring ya 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 selamat menikmati 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 jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati